oke dan ini bagian dalam harddisk nya dan yang mau saya ambil adalah bagian ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 channel di video kali ini saya mau bahas tentang harddisk yang sudah rusak ya atau sudah tidak bisa digunakan lagi dan lebih tepatnya disini saya punya tiga buah harddisk bekas ya Oke untuk kapasitas tidak masalah kapasitasnya berapa saja yang penting harddisk nya sudah tidak digunakan alias sudah rusak Oke dan saya teringat cerita teman saya dan kebetulan teman saya bergerak di bidang jual beli besi tua atau istilah lainnya barang-barang rongsok ya Oke dan teman saya minta tolong untuk dibongkarkan satu buah harddisk bagian dalamnya dan katanya bisa buat mengecek besi-besi tua ya untuk dibeli dan nantinya dirongsokkan seperti itu Oke adapun penggunaannya saya kurang tahu yang penting Hai sekarang kita bongkar dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman seandainya barang tersebut teman-teman butuhkan Oke untuk membukanya kita membutuhkan obeng yang biasa digunakan untuk membuka baut HP seperti itu ya Oke mata obengnya bergerigi langsung saja kita lakukan pembongkaran pembongkaran untuk hadisnya Oke kapernya saya buka terlebih dahulu karena di balik kapernya masih ada baut yang harus kita lepas habisnya oke dan ini bagian dalam harddisk nya dan yang mau saya ambil adalah bagian ini disini ada satu baut kita congkel saja karena bautnya sudah kita lepas oke dan benda kecil inilah yang teman saya butuhkan ya oke dan sebelumnya saya tidak tahu kalau di dalam harddisk terdapat sebuah benda kalau kita amati ini adalah sebuah magnetnya oke coba perhatikan ini sebuah magnet dan ketika kita tempel sebelah sini tidak ada respon dan magnetnya ada di sini oke dan ini memiliki daya rekat yang cukup kuat ya oke ini daya rekatnya kuat sekali dan mungkin yang teman saya maksud adalah magnet ini yang digunakan nanti untuk mengecek benda-benda seperti besi dan lain sebagainya oke ada pun untuk tujuannya saya kurang tahu juga apakah untuk mengecek kadar besinya atau yang lainnya yang jelas ini adalah sebuah magnet yang memiliki daya cukup kuatnya walaupun ukurannya hanya segede ini oke dan ini baut-baut yang menempel cukup kuat oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat menikmati siapa penolak